Kementerian Pertanian bersama Ombudsman dan PT Pupuk Indonesia serta stakeholder lainnya menggelar rapat terbatas membahas regulasi administrasi distribusi pupuk subsidi untuk petani di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta pada Senin 22 Januari 2024. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut persoalan pupuk harus segera dikonsolidasikan dan disosialisasi kepada masyarakat dan petani. Khususnya dalam hal ini ialah mengatur ulang permentan nomor 10 tahun 2022 yang merupakan tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Menteri Pertanian Merigaskan peraturan yang dibuat pemerintah tidak boleh merugikan petani justru harus memiliki keberpihakan kepada masyarakat dan petani. Baik, hal ini menjadi sorotan publik masalah pupuk sehingga kita harus konsolidasi dan mensosialisasikan secepat-cepatnya ke tingkat sampai ke tingkat petani. Dalam kesempatan yang sama, YK Hendra Fatika, anggota Ombudsman Republik Indonesia, meminta pemerintah untuk segera memperbaiki data petani. Karena menurutnya data petani menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan tata kelola kebijakan pupuk bersubsidi. Karena pada intinya apa yang kami sampaikan melalui tindakan korektif itu adalah merupakan cara untuk memperbaiki pelayanan publik pemerintah kepada para petani terutama terkait dengan pupuk bersubsidi. Prinsipnya begini, satu pendataan harus akurat, harus akurat, harus dibangun sistemnya. Saat ini tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pendataan. Nah oleh karena itu kementerian pertanian akan mengusulkan anggaran, dirjen anggarannya sudah bersedia juga memahami pentingnya masalah pendataan ini. Dan nanti akan dibentuk bagaimana mekanisme kelembagaannya. Apakah mengikuti pendataan pola bansos misalnya? Itu yang pertama. Yang kedua, penebusannya harus mempermudah. Jadi penggunaan KTP diperbolehkan, kelompok juga diperbolehkan. Oleh karena ini kami mendorong mengingatkan Pak Menteri agar segera menerbitkan permintaan baru untuk mengatur ini. Dari hasil pertemuan ini, YK berharap pengawasan penyaluran pupuk subsidi harus lebih diperketat dan mencari tanggung jawab bersama. Serta perlu adanya sosialisasi kepada penyuluh pertanian, sehingga penyaluran pupuk dapat disalurkan dengan tepat. Dari Jakarta, Tim TV Tani mengabarkan.